yo kombo aminasang selamat sobat-sobat dan susu hope gaming kita balik game Adel Hero jadi thank you banget untuk event yang kemarin ya jadi kita berhasil dapet Star Spawn Core jadi kita sekarang bisa naikin kamu Spirit of Vervor kenapa gue lebih suka naikin Spirit of Vervor karena dia udah ngasih tambahan atek persentase ya kita suka yang nambah entek-etek gitu jadi kita bisa naikin kamu kecuali kita kehabisan das mungkin kita nggak bisa naikin tapi sepertinya kita punya das kita bisa bisa nggak naikin sampai 140 ya Oh yes kayaknya kita bakal kehabisan das bener banget ya jadi tambahan kehabisan berapa tuh ateknya nambah 8,4 persen terang aja sebelum ngambil video ini tuh gua udah cek-cek ateknya sih Queen kita ini akun abis sebelum itu kita akan masuk dulu ke kamu Cloud Island eh kita bakal naikin yang didudukin sama Transcendence dulu ah yes thank you thank you untuk event-event kayak summer summer melodi-melodi gitu ya bisa ngasih kita banyak Master toolbox kita menasih butuh banyak ke Master toolbox untuk bisa naikin sih tenan-tenan kita rumahnya itu ke level 105 Oke jadi semua itu tadi gue udah catat ateknya tuh 4 juta Wow tadi tuh 4 juta 9 4 juta 92.000 sekarang 4131 Oke lah ya naiklah berarti ya Oke sekarang kita tujuan dari video ini lah kita pengen nge-push lagi void campaign karena akun ini akunnya enggak maju-maju ini ya kan kemarin nambuh sampai di 14 14 10 doang nih kita belum masukin sini kalau kita udah punya banyak buff nih udah punya buff di akun ini 40% Max buff harusnya kita udah bisa lewat ya gua tuh lagi tunggu akun eh akun hero abis yang baru ya semoga jitu next up ya the lasium the lasium last last match jadi seharusnya ya itu posisinya si popet itu harus dimasukin sama Transcendence abis baru kita let's go memang uh basic attack jrit basic attack alora Hai parah keren banget eh sore banget ya kondisi gua akhir-akhir ini lagi tidak mengenakan eh kerja enggak enggak ada libur-libur bro libur sih cuman liburnya tuh berasa tidur selesai gitu liburnya capek masih badannya hai oke oke Hai kayaknya kita bisa lolos ini dengan pakai kemampuan dot kita yang penting jangan terlalu kena sisinya eluis kalau enggak si jarrah tolonglah sisi eluis jarrah pakai apa itu Hai kalau nggak salah jarrah pake eh kalau nggak salah itu jarrah pakenya di menbel di mana golden crown oke nah kayaknya kita bisa menang disini ya banyak-banyak shield banyak heel juga kita punya banyak heel dari Queen sendiri kita juga punya core Queen core Queen juga ngasih shield ya 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 kok gua nggak tembus-tembus kemarin ya cara is nice lihat aja itu sih MFF juga keren banget itu semua karena buffnya si Queen ya kenapa Queen Queen itu masih dipakai sampai sekarang kedudukannya sekuin itu bisa dibilang lebih di atas swordplash ya ya berarti ya Transcendence pertama di Adel Hero Queen Transcendence kedua di Adel Hero tapi Queen masih dipakai sampai sekarang bahkan ada yang gantiin Fairy Queen Vesa maki Queen karena corenya Queen tuh bisa ngasih heel nice tuh Queen sebenarnya wow 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 sia-sia bro sakit brother Oh iya betul lihat akhir-sia kita masih full heal dengan hilnya si Queen dan juga hilnya si aranya digabung jadi pengen nge-push silin lagi ya Hai hari ini tujuan kita nggak sampai jauh-jauh kita cuman pengen ngebuka yang namanya nah kamu ya paling bawah itu ya toolbox yang biasa ya semoga aja kita bisa lewatin ini board Spartan dengan semua counter dan stun ya dia pongbong kayak musik ada tiga loh ternyata ada 3 lo bayangin Aduh-duh-duh-duh itu pasti mati CMMF Connor ga mati Yes kita masih masih dapet heal dan masih dapet wait kenapa jadi gampang Hai gue dari kemarin tuh baru kayak Wah bakal susah ini Oh ya Hai mudah ya mudah ya Oh oke tapi enggak apa-apa kita kita mau bilang kita nggak kalau punya CC tapi kita punya SWJ di sini ini tim kita tuh lebih ke lebih ke lebih ke burn sama bleed jadi bukan lebih ke burst no burst jadi enggak ada burst Hai lebih ke sustain heal.ni timnya Oh kita kena kita ngasih CC satu ke Valkyrie tapi kok berasa enggak sakit ya aman-aman saja sepertinya Valkyrie mati yes 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 kita harus build satu lagi golden crown gua suka banget sama artifact golden crown bakal bahkan gua lebih suka golden crown daripada EMB sekarang kalau early early game banget sebelum susu masuk ke void campaign dan lain-lain-lain silen satu sampai 20 itu EMB masih oke banget ya karena susu nggak bakal dapet damage tapi kalau udah nyampe di void campaign nge-push void campaign ah golden crown itu artifact nomor satu ya selain melodic string fan itu bagus tapi sesuai dengan sudah dengan hero-heronya sih kalau kalau heronya kayak gini semua ya kayak defense defense begini fan oke lah tapi kita kalau misalnya bawa sort apa namanya Swordsman Mokman Star Swordsman Mokman itu wajib pakai pakai melodic string Hai tapi bahkan di akar utama gua juga 66 nya tuh pakai golden crown ya golden crown asli golden crown keren banget soalnya udah sampai kesini kesini tuh kita udah nggak peduli sama speed ya mau diapain juga mau pakai hard hard mau pakai hard watcher bukan hard watcher itu artifact yang satunya lagi di snow hard snow hard snow hard maka bahkan pakai snow hard juga musuh bakal tetap lebih cepet ya jadi ya biarkan saja mereka lebih cepat dan kita pakai golden crown kok kayaknya lancar ya Wah enak banget kali ini ya Sia di sini bisa jadi masalah wuuu kena stun dari saja Nishi Oke shield semoga shieldnya Oke mantap jahatnya thank you no 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 wiii bisa kita bisa mati no wuuu waaah si Queen GG wepret beneran wait gua aktifin ininya dia kan kita harusnya kita harusnya ini gua aktifin ininya dia kan ya aktif aktif ya aktif corenya Queen penuhin corenya Queen kalau emang ntar mage nya itu bagus dia bisa bantuin kita di void campaign mage abyss maksudnya ya gua yakin bakal mage yang keluar berikutnya ya kalau mage itu yang keluar yang bagus transcendence nya yang di abyss kayaknya gua bakal ngasih kekuatannya arania ya iya ya tergantung mage nya bagus apa enggak ya soalnya Queen juga udah bisa ngeheal kita kurang butuh arania tapi arania ngasih damage reduction sih dia ngasih damage reduction dia kasih constant apa namanya dia bisa debuff ke enemy dia bisa petrify dia bisa dot dia bisa continuous healing lihat aja ntar uh si Queen buset deh itu Valkyrie nya ah Valkyrie nya sakit loh buset Valkyrie sakit mungkin kita harus ganti Queen itu ke ke ini aww banyak banget burn nya aww arania mati uh no 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 kita coba lagi sekarang gua udah makain Queen golden crown terus kita pakein si jahara dengan fan kita nuker ya soalnya itu si Valkyrie sakit banget basic nya doang basic nya doang sakit banget ya dan jangan lupa basic nya Valkyrie juga nyuri attack ya lihat attack nyuri terus dia ngasih burn apa kita ngasih burn dot purify apa atribut reduction purify iya dia nyuri attack sih oke dapet shield uh masa itu nya masih hidup poppet nya poppet nya masih hidup wah kita udah nyampe di tank terakhir loh tapi ada si hero brengsek Gustin wow 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 video ini bakal jadi singkat padat dan jelas ya soalnya tujuan hari ini cuman sampe situ aja ya gua ga mau terlalu buat video panjang lebar yang penting kita bisa ngeliat kemampuan 2 Queen kita ini dan hari ini gua di semalam ya jadi kalo suhu-suhu nonton malam ini itu jangan bilang gua lagi di depan laptop gua udah di tempat kerja ini videonya gua ngambil pagi-pagi sebelum pergi kerja ya untuk hiburan suhu-suhu nonton setelah nonton videonya beri setelah nonton videonya oke oke jadi kita udah lolos disitu next mungkin oh ini no mungkin kita bisa nyoba sekali tapi gua ga yakin kita bisa menang dari sini soalnya kita punya health swap dan kita juga punya homes yang disitu ya kita bakal jadi burung-burung dan kita ga punya pde disini heee oh iya gua cuma pengen ngomong sesuatu ya gua berterima kasih banget untuk suhu-suhu yang udah subscribe channel gua ya arigato gozaimasu gua ga yangka subscriber gua bisa nyampe angka seribu lebih kayak gini ya eee jangan mikir kalo gua udah punya subscriber segini gua buat video tiap hari dan gua dapet duit banyak dari si youtube engga ya engga sama sekali engga ya gua uangnya itu eee utamanya tuh dapet dari kerjaan gua disini kenapa buat konten seperti ini untuk karena gua senang sama gamenya karena gua pengen buat konten siapa tau ada suhu-suhu yang pengen nonton ya kan jadi silahkan tonton kalo dapet duit bonus dari youtube gua seneng banget ya mungkin kalo misalnya game ini lebih terkenal di Indonesia ya kan gua bisa dapet banyak subscriber lebih dan gua bisa dapet viewers yang lebih bisa dapet pemasukan lebih dari youtube itu gua seneng banget tapi untuk sekarang tidak semua akun utama gua tuh apa namanya top up nya gua tuh semuanya duit dari kerjaan utama aja ya jadi ya bukan berarti video bukan jadi youtube itu jadi penghasilan utama gua engga ya siapa tau di masa depan bisa bantu dikit-dikit gitu kan untuk bisa ngirim duit ke Indonesia untuk keluarga oke jadi stop ngomong-ngomong ya masalah itu untuk Queen sendiri attack nya segitu trisusubis udah liat Arania attack nya segini tree nya Arania itu baru segini kalo Queen nya udah full beserta core yang masih primary dan hero-hero lain gua gak masukin ke tree karena mereka bakal nanti di regress kalo udah ada transcendence yang abyss yang baru ya kan kita kan mengutamakan meme abyss jadi semua transcendence yang abyss bakal dijadain transcendence jadi kalo misalnya kita kekurangan ke crystal of transcendence kita bakal nge-regress si transcendence-transcendence yang tidak yang tidak ber-relevan ya untuk akun ini untuk sekarang mereka relevan karena mereka jadi anak kosan tapi kalo untuk masa depan kan siapa tau engga ya jadi kita bakal regress-regress untuk artifact sendiri susu bisa liat artifact ini ini salah satu akun terlembah ya dari channel Hope Gaming Meme Team kita yang paling lemah sekarang jadi si forest abyss lumayan oke hmm kita masih kita eh artifactnya masih bencar kemana-mana sih sebenernya next artifact tuh gua pengen build lagi golden crown karena gua seneng banget sama golden crown atau mungkin kita udah punya satu ruwi kita udah punya satu diamond bell kalo gak salah iya kita udah punya satu diamond bell next mungkin kita butuh banyak golden crown oke jadi itu aja untuk video kali ini semoga susu semua tribun dan video borsan sehat semangat hevan man semoga game yang kalian suka termasuk game aliru dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya pero un couple keini bye 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 sub indo by broth3rmax